Intro Ada satu instrumennya sebenarnya di KPK Jadi berdasarkan undang-undang KPK baru dibentuk Dewan Pengawas Sehingga Dewan Pengawas itu bisa mengawasi Satu apakah orang ini layak dipanggil atau tidak Karena fungsinya mengawasi proses penindakan Karena problem yang ada sekarang adalah Kalau tadi bicara soal kriminalisasi Itu kan problem soal oknum di internal penegah hukum itu Apakah dia benar-benar clear atau tidak standingnya Selain dari itu juga kalau tadi perdebatan Bapak-bapak anggota DPR mengatakan KPK sekarang masih independen Sebenarnya sudah tidak independen lagi Kalau undang-undang KPK baru kan KPK berada di bawah eksekutif Sehingga persepsi publik atau kondisi hari ini Sebenarnya juga diciptakan oleh para pembentuk undang-undang Misalnya kalau bicara soal ketidakpercayaan publik kepada KPK hari ini Dewas itu menjadi penting karena baru-baru ini kita mendengar ada Dugaan pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara Yang pada akhirnya dewas tidak optimal juga Sudah dua kali kejadiannya Dan kita terjebak pada situasi yang diciptakan oleh para politisi Ketika merevisi dan memasukkan pimpinan KPK bermasalah Jadi sakwa sangka menyatakan KPK bermain politik Politisasi hukum tidak terhindarkan sebenarnya hari ini Jadi sebenarnya ini diadakan atau tidak diadakan menurut Anda percuma saja? Percuma saja karena kelembagaan yang diharapkan untuk mengawasi kualitas penindakan KPK Bagi kami nol besar kinerjanya sampai